Jumpa lagi di channel SkySandSolution. Pada video ini kita akan melakukan unboxing Xiaomi Air Purifier 3C. Kemudian kita akan melihat bagaimana cara penggunaannya. Alat ini berfungsi untuk menyaring udara di ruangan kita, sehingga kita bisa bernafas dengan udara yang lebih bersih. Kita mulai dari unboxing ya. Ini adalah kotak dari Mi Air Purifier 3C. Ini adalah versi garansi resmi. Untuk Air Purifier yang bergaransi resmi di Indonesia hanya ada dua tipe ya. Tipe yang ini 3C. Dan satu lagi kalau tidak salah namanya 2H. Perbedaannya ada di sini. Pada 3C ada layar LED yang menunjukkan berapa nilai dari PM 2,5 yang diteteksi oleh sensor pada ruangan kita. Sedangkan pada 2H tidak ada ininya. Di sini ada fitur-fiturnya. Coba balik. Di sini lebih jelas ya fitur-fiturnya. Jadi alat ini bisa melakukan filter sebanyak 320 meter kubik per jam. Sedangkan luas daerah yang bisa dijangkau adalah 106 meter persegi. Lalu menggunakan HEPA filter. Ada smart dan auto mode. Jadi kalau sensor yang mendeteksi kadar PM 2,5 yang terlalu tinggi maka secara otomatis kipasnya akan lebih kencang. Lalu bisa kita kontrol menggunakan aplikasinya Mi Home. Dan ada mode night mode yang bisa kita gunakan pada saat kita tidur. Pada night mode ini putaran kipasnya menjadi lebih rendah sehingga suaranya lebih kecil. Kita coba balik lagi. Nah ini ada gambar dari HEPA filternya ya. HEPA filternya terdiri dari 3 buah filter. Yang paling luarnya adalah primary. Lalu di tengahnya HEPA filter. Dan bagian dalamnya carbon filter. Jadi menggunakan filter ini kita bisa menangkap 99,98% dari partikel yang terada di udara. Dengan ukuran paling kecilnya 0,3 mikro. Oke kita mulai buka. Bagian paling atas ada manual book. Di dalam kardus filternya dilapisi oleh gabus ya. Jadi terlindungi pada... Di bawahnya juga ada gabus lagi. Jadi terlindungi pada semua sisinya. Casingnya berwarna putih. Putih khasnya Xiaomi. Dan bentuknya juga bagus ya. Minimalis. Dan colokan listriknya sudah menggunakan standar Indonesia. Sekarang kita coba hubungkan ke listrik. Dan tekan tombol hidupkan. Ini adalah mode auto. Dan sekarang kadar PM 2,5 di ruangan ini adalah 20. Kalau ditekan berubah menjadi night mode. Dan kalau ditekan lagi menjadi mode manual. Secara default mode manualnya adalah mode yang paling kencang ya. Oke sekarang kita akan mencoba untuk mengkoneksikan Air Purifier ke smartphone. Dengan menggunakan aplikasi Mi Home yang bisa kita unduh dari Google Play. Pertama kita bisa menekan tombol tambah yang berada di bagian kanan atas aplikasi. Di sini secara otomatis aplikasi memberitahukan bahwa ada Mi Air Purifier 3C yang berada di dekat aplikasi. Apabila kita ingin mencari, kita bisa melihat di bagian Air Treatment. Kita geser. Di sini ada beberapa jenis Air Purifier dari Xiaomi. Atau kita bisa juga mencari. Misalkan kita ada kuncinya 3C aja. Maka akan keluar produknya Mi Air Purifier 3C. Aplikasi meminta kita untuk melakukan reset Wi-Fi pada Air Purifier dengan cara menekan kedua tombol pada bagian atas casingnya dan kita tahan selama 5 detik hingga berbunyi beep sebanyak 3 kali. Apabila sudah, kita bisa menekan bagian Confirm. Lalu kita tekan Next. Lalu kita diminta untuk memilih Wi-Fi yang digunakan untuk koneksi internetnya. Jadi di sini kita harus memiliki Wi-Fi yang sudah terhubung ke internetnya. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan diminta untuk memilih ruangan yang menggunakan Air Purifier ini. Misalkan saja Workshop. Lalu kita bisa mengganti namanya ya. Dan sekarang aplikasi pun sudah terhubung ke Air Purifier. Jadi di sini kita bisa melihat, di sini kadar PM 2,5 nya 9, di aplikasi juga 9. Dan kita bisa mengontrol Air Purifier dari aplikasi. Sebagai contoh saya matikan. Kita hidupkan. Kita hidupkan. Atau kita ubah modenya menjadi Night. Menjadi manual. Dan untuk manual, kita bisa mengatur lagi kipasnya mau pelan. Mau sedang. Atau mau kencang. Semakin kencang kipas, maka coverage-nya akan semakin luas. Di sini ada estimasi filternya. Masih mulus ya, masih 100% karena masih baru. Dan diberikan estimasi bisa digunakan selama 146 hari. Lalu kita bisa melakukan scheduling. Kapan kita hidupkan alatnya dan kapan kita matikan secara otomatis. Kita bisa memilih apakah ada suara atau tidak. Lalu layar LED-nya bisa mau terang, mau sedang, atau tidak ada sama sekali. Nah, untuk yang memiliki banyak anak-anak di rumah yang suka sembarangan mencet-mencet alat, kita bisa menghidupkan parental control. Jadi tombol-tombol yang berada di alatnya sudah tidak berfungsi. Oke, pada bagian menu yang penting, firmware update ya. Jadi kita bisa meng-update firmware dari Air Purifier ini melalui aplikasi. Oke, kurang lebih begitu fitur-fitur dari aplikasi Mi Home. Nah, terus pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara mengganti filter kalau sudah kotor? Caranya gampang ya. Di bagian kiri dan kanan dari Air Purifier ini ada yang tombol yang bisa kita tekan, lalu bisa kita angkat ke atas. Jadi akan terpisah bagian ini yang bagian exhaust-nya, sedangkan filter berada di bagian bawah yang ada bintik-bintiknya. Filter bisa kita angkat ke atas. Nah, ini adalah Hi-Fi filter yang bisa kita beli secara online atau di Mi Store. Harganya di sekitar Rp 500.000. Sekarang kita coba hidupkan Air Purifier ini di teras apartemen untuk melihat bagaimana kondisi udara outdoor dan hasilnya cukup mengejutkan ya. Ternyata angkanya adalah di sekitar 80 hingga 90 dan garisnya berubah menjadi warna oran. Hal ini menunjukkan bahwa udara outdoor kita sudah lumayan tercemar walaupun pada saat ini masih ketolong dengan adanya PPKM tingkat 4 yang membatasi pergerakan masyarakat. Oke, sekarang kita sampai ke bagian kesimpulan. Apakah Xiaomi Air Purifier 3C ini worth it untuk dibeli atau tidak? Kalau menurut saya worth it ya karena harga dari alatnya sendiri sudah murah di bawah Rp 2 juta. Dan harga filternya juga murah bisa kita dapatkan di harga Rp 500.000. Dan alat ini sudah bisa terkoneksi ke smartphone sehingga kita bisa melakukan pengaturan dari smartphone seperti menghidupkan, mematikan atau untuk melihat apakah filternya masih bisa digunakan atau harus sudah diganti. Sedangkan dari sisi penggunaannya ini sangat diperlukan ya bagi kita-kita yang tinggal di kota besar. Karena sebenarnya udara outdoor kita sudah lumayan tercemar. Kita bisa melihatnya dari website Index Quality Air yang bisa kita akses di www.iqr.com Di sana kita bisa melihat Index Kualitas Udara di kota kita Sama seperti ini ya Jadi nilainya berapa bisa kita lihat di website-nya Dan biasanya sih rata-rata untuk kondisi sekarang berada di sekitar kuning atau oran Ini juga banyak terbantu karena kita sedang dalam kondisi PPKM di mana mobilitas masyarakat sedang dibatasi Sebelum adanya PSBB dan PPKM kalau saya melihat ke website tersebut biasanya sih Index Polusi kita berada di warna merah Artinya berbahaya untuk kesehatan kita Dan ini bisa kita lihat juga ya Tadi saya hanya membuka jendela beberapa lama untuk melakukan testing udara di luar dan ternyata Index Polusi dari udara indoor saya sudah meningkat dari 20 menjadi 50 Karena pada saat saya membuka jendela otomatis udara dari luar masuk ke dalam dan polusinya juga ikut masuk Jadi untuk teman-teman yang tinggal di kota besar ya sebaiknya memiliki ini di rumah Jadi kita bisa bernafas dengan udara yang lebih bersih Dan kalau saya lihat di spesifikasi alatnya Mereka mengatakan bahwa alat ini mampu menyaring bakteri dan virus di udara Saya masih belum bisa membuktikan apakah ini benar atau tidak Namun setidaknya kalau ada orang yang batuk setidaknya walaupun virusnya tidak bisa tersaring tapi aerosolnya masih bisa tertangkap dan disaring oleh HEPA filter Dan ini juga bisa membantu kita ya untuk mencegah penularan ke orang lain Karena penyakit batuk pilak itu walaupun bukan COVID semuanya juga tetap bisa menular Jadi akan lebih baik kalau kita bisa mencegah penularan penyakitnya dengan bantuan alat ini Oke, sampai disini dulu video kita kali ini Jangan lupa subscribe ke channel SkyStandSolution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton!